Jokowi Dodo Jokowi juga mengaku sudah berbicara dari hati ke hati kepada pemimpin Australia dan Papua Nugini untuk membahas keinginannya itu. Australia maupun kepada Papua Nugini dan kita harapkan dengan dua kunjungan yang telah kita lakukan itu bisa meredam konflik-konflik, keinginan-keinginan, dan ini akan kita teruskan. Kunjungan Jokowi ke Australia dan Papua Nugini ini di tengah isu ancaman kelompok separatis teroris atau KST terhadap pilot Susie Air Philip Marks Mertens yang disandera sejak 7 Februari 2023. KST sebelumnya sudah mengultimatum pemerintah dengan memberikan batas waktu negosiasi hingga Sabtu 1 Juli 2023. Di dalam ultimatumnya KST mengancam akan menembak pilot berkebangsaan Selandia Baru itu apabila negosiasi melewati waktu yang telah ditentukan. Tetapi Jokowi mengatakan pemerintah terus bernegosiasi dengan KST. Jokowi juga mengklaim pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk membebaskan Kapten Philip. Terima kasih telah menonton!